Intro Bapak Ibu, Saudara Saudari dan Anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan Servite In Caritate Yang berarti adalah layani dalam cinta kasih Servite Servis itu melayani Dan Caritate itu dari kata karitas yaitu dalam cinta kasih Dan ini ajakan Yesus supaya kita bisa menjadi pribadi yang beriman itu Yang terbesar dan yang terdahulu Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu Hendaklah ia menjadi yang terakhir Dari semuanya Dan pelayan dari semuanya Inilah jalan iman yang ditawarkan Yesus kepada kita hari ini Belajar melayani dengan menjadi seperti anak-anak Anak-anak dalam bahasa Inggrisnya Children Children Tetapi bukan bersikap kekanak-kanakan Artinya Dalam bahasa Inggris Childish Jadi kita bisa mengartikan Hari ini Kita belajar melayani Menjadi seperti anak-anak Tetapi tidak bersikap kekanak-kanakan Ada tiga indikasi dasar sikap anak-anak Supaya kita bisa menjadi orang beriman Yang terbesar dan terdahulu itu tadi Yang pertama adalah Tulus dalam mengasihi Di tengah dunia yang penuh dengan Akal bulus Tanda kutip Ketika banyak orang berpola Lebih cepat Lebih tinggi Dan lebih kuat Itu tidak bisa kita pungkiri Dalam Kehidupan kita Citius Altius Dan Portius Lebih cepat Lebih tinggi Lebih kuat Dalam kehidupan kita Tuhan malah mengajak kita Mempunyai cinta kasih Yang tulus Seperti anak-anak Yang mengedepankan Kemurnian hati Tanpa ada aneka konflik Bahkan Menentukan taktik Dan juga intrik Tidak Malah Yesus mengajak Yuk kita jadi seperti anak-anak Seperti anak-anak Tapi tidak kekanak-kanak Yesus mengharapkan Cinta kasih adalah Cinta yang polanya itu polos Murni Dan tanpa banyak kepentingan Yang terselubung Itulah anak-anak Jika kita belajar dari anak-anak Mereka itu Tulus dalam melayani Dan itu selalu saya pelajari Dalam kehidupan saya Bersama dengan umat Untuk dekat dengan anak-anak Lalu yang kedua itu terbuka Dalam melayani Hari ini Jika kita di rumah mungkin Ada juga yang menyimpan Gambar Foto Tentang Yesus Tentang Yesus Yang memeluk anak kecil Ada kan Biasanya kita temukan Di dalam internet Mungkin ada yang menyimpannya juga Di dalam HP kita Bahkan kita sudah print Kita pacang di rumah Tindakan memeluk itu Diawali dengan membuka Dan merentangkan tangan Untuk menyambut orang Yang ingin dipeluk Gak langsung memeluk Gini kan Tidak Jadi Tindakan itu adalah Membuka dulu Merentangkan tangan Dan menyambut orang Baru kita peluk Tangan yang terbuka Dan terentang itu Sesungguhnya Mengungkapkan hati Yang terbuka Dalam melayani Hal itu berarti Bahwa kita juga diharapkan Membuka hati kita Dengan penuh kasih Dan sukacita Untuk melayani Semua sesama kita Terutama mereka yang Kecil Mereka yang Lemah Mereka juga yang Miskin Bahkan tersingkir Dan juga Difable Ada orang-orang Yang selalu Menguatkan saya Romo Terima kasih Telah Menjadi Orang Yang selalu Membentengi Siap Untuk Hal yang baik Dalam bahasa Sederhananya Siap Memasang Badan Untuk mereka Yang punya Niat baik Dan memiliki Kebaikan Bagi Apapun Dalam diri Mereka Kristus hadir Secara nyata Untuk kita peluk Dan kita Kasihi Dan pastinya Kita layani Tidak hanya Dipeluk Tapi kita Kasihi Dan kita Layani Itu yang Kedua Bapak Ibu Saudara Saudariku Kalau anak Kecil Dan kita Ingin Menjadi Orang Beriman Yang terbesar Tadi Dan yang Terdahulu Harusnya Kita terbuka Dalam Melayani Ya Terbuka Memeluk Mencintai Dan Melayani Dan itu Bisa kita Lakukan Dalam Keluarga Kita Dalam Pekerjaan Kita Dan juga Saya Dalam Pelayanan Dan yang Terakhir Adalah Sederhana Dalam Mengimani Ada Kata Mutiara Yang Bagus Dari Seorang Teman Saya Simple Is Beautiful Sederhana Itu Indah Ini Sikap Seorang Anak Kecil Pada Umumnya Mereka Itu Tidak Punya Banyak Pertanyaan Apa Kapan Dimana Mengapa Dan Bagaimana Tidak Mudah Menerima Dan Percaya Coba Kalau kita Dekat dengan Anak-anak Mereka Tidak Banyak Pertanyaan Mereka Mudah Menerima Dan Percaya Bukankah Yesus Sendiri Datang Dan Terbaring Sebagai Anak Kecil Yang Lemah Di Tengah Dan Juga Di Tempat Yang Sangat Sederhana Di Kandang Kita Bisa Melihat Dan Mengingat Yesus Kecil Dengan Tangan Yang Lemah Terulur Dan Juga Terbuka Biasanya Kita Bisa Menyaksikan Di Depan Altar Sini Bayi Yesus Bayinya Tidak Kini Bahkan Tidak Seperti Ini Tapi Terulur Terbuka Ia Memohon Bantuan Orang Lain Aku Membutuhkan Engkau Artinya Seperti Itu Aku Membutuhkan Engkau Tatapan Matanya Itu Bening Uluran Tangannya Lembut Seolah Menyapa Siapa Saja Yang Memandangnya Ketika Kita Datang Tapi Biasanya Tidak Seperti Itu Kalau Natal Itu Umat Saya Biasanya Berdoa Dan Berfoto Ria Biasanya Apalagi Betugas Liturgi Romo Foto Dulu Di Depan Kandang Berdoa Tidak Memperhatikan Bayi Yesus Itu Tapi Tidak Menjadi Masalah Memang Jamannya Seperti Itu Berdoa Foto Dulu Untuk Kenangan Romo Saya Ingin Menegaskan Bahwa Yesus Dalam Refleksi Saya Memohon Bantuan Kita Aku Membutuhkan Engkau Dengan Tangannya Yang Terbuka Matanya Yang Bening Dan Menyapa Siapa Saja Bahkan Patung Kecilnya Itu Biasanya Tersenyum Masih Unyu Unyu Masih Polos Begitu Sederhana Bukan Ada Pepatah Jawa Yang Berkata Aja Adikang Adikun Dan Adikuna Saya Artikan Biasanya Bang Flori Gak Ngerti Ini Apalagi Pak Willy Itu Tadi Bahasa Inggris Aja Adikang Adikun Adikuna Artinya Jangan Sok Kuasa Sok Besar Dan Sok Sakti Itu Mengingatkan Kita Untuk Semakin Mau Sederhana Dan Juga Rendah Hati Artinya Simple Is Beautiful Bahwa Sederhana Itu Indah Seperti Anak-anak Sederhana Dalam Mengimani Dan Semoga Kita Juga Sederhana Dalam Melayani Tidak Banyak Pertanyaan Tetapi Mudah Menerima Dan Percaya Dan Memberikan Hati Dengan Sepenuhnya Mari Bapak Ibu Kita Belajar Dari Anak-anak Dan Semoga Kita Tidak Bersikap Kekanak-anakan Yang Mau Tulus Mengasihi Yang Mau Juga Terbuka Dalam Melayani Dan Akhirnya Sederhana Dalam Mengimani Tuhan Memberkati Ang Tuhan